Saudara dua kelompok pesilat ricu saling lempar batu di Kabupaten Sragen. Kericuhan dipicu oleh konvoy sepeda motor pesilat di kawasan Terminal Lama Sragen. Kericuhan antara anggota perguruan silat terjadi di jalan HOS Cokro Aminoto, Terminal Lama Sragen, 9 Juli 2023. Kericuhan dipicu oleh konvoy sepeda motor pesilat di kawasan Terminal Lama Sragen. Selain saling lempar batu, mereka juga menganiaya korban. Dari tiga orang yang menjadi korban, satu orang mengalami luka berat. Polisi menetapkan sembilan tersangka dalam kasus bentrokan ini. Dari sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dua di antaranya masih di bawah umur. Perannya masing-masing apa? Mereka berserta dalam melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Tiga korban itu luka-luka semua? Yang luka-luka semua, tapi yang juga luka ringan. Kesembilan tersangka ini dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman tujuh tahun penjara. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah.